Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabi'alamin Wassalatu wassalamu'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi srahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatam millisani yafqahu qawli Amma ba'am Pemirsa TV R.I. Jambi yang dirahmati oleh Allah Senang sekali, saya mawadda warahmatullahi wabarakatuh Kembali menjumpai Anda dalam program acara syiar Yang mana nantinya kita akan mendengarkan tausiah Dari narasumber yang telah hadir di sudut TV R.I. Jambi pada hari ini Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir Tuan guru kita yaitu Dr. Haji Ridwan Jalil MPDI Assalamualaikum Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sehat Sehat ya guru ya, Alhamdulillah Masya Allah luar biasa sekali nih guru Selamat datang di program acara syiar kita pada hari ini Yang mana tema kita ini menarik ya guru ya Sesuai dengan hari esok yang memang merupakan hari Pahlawan Yang mana temanya menghargai jasa pahlawan Dari Madinatul Jadidah, Perumahan Kota Baru Indah RT 40 Kecamatan Alam Berajo Assalamualaikum Ibu Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sudah siap ya kita dengarkan tausiah dari Tuan guru kita pada hari ini ya Insya Allah Baik Tuan guru izin Masya Allah tadi ibu-ibunya udah semangat nih Menantikan tausiah dari Tuan guru pada hari ini Baik langsung saja Tuan guru dimulai tentang tema kita yaitu Menghargai jasa pahlawan dalam perspektif Islam Persilahkan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'd Pemirsa TPRI Jambi Serta ibu-ibu majlis ta'lim Yang hadir pada sore ini Madinatul Jadidah Hati-hati salah kepeleset tersebut Mina Jadid Mina Jadid di Mekah Jauh artinya ya Alhamdulillah pada sore hari ini Kita dapat hadir dalam studio TPRI Jambi Tentu dalam sebuah acara syiar Islam Dalam kesempatan ini Kita membahas satu tema Menghargai jasa para pahlawan dalam perspektif Islam Menghargai jasa para pahlawan Artinya yang namanya pahlawan itu Diambil dari akar kata pahala Berarti orang yang mendapat pahala Tentu kalau orang yang mendapat pahala Adalah orang yang sudah melakukan amal-amal kebajikan Amal kebaikan Kemudian ditambah akhiran wan Jadi pahlawan Orang-orang yang mendapat gelar Pahlawan itu orang-orang Yang tentunya memberikan kontribusi besar Terhadap lahirnya negara tertentu Misalnya Indonesia Dengan adanya perlawanan Daripada mereka-mereka dahulu Maka Indonesia Dapat merdeka dari penjajah Belanda Nah mereka yang sudah berjuang sampai Meninggal Tentu tidak mengharapkan apa-apa dari perjuangan mereka itu Tidak mengharapkan pamrih Yang hanya mereka inginkan adalah kebebasan Dari Negara kita Jajahan Belanda ini Dan mereka Sampai berdarah-darah Sampai meninggal Hanya untuk kemenangan Bangsa Indonesia dari Belanda Ini pengertian secara umum Pahlawan Mereka layak dikatakan pahlawan Namun tema kita Perspektif Islam Pahlawan dalam perspektif Islam Jadi dalam perspektif Islam ini Bukan hanya sekedar yang umum tadi itu Ada juga orang yang membela Membela negara Tapi dalam kontek tidak islami Kalau dalam kontek islami Agama islam Dijajah Agama islam disakiti Dalam kontek ini Seperti yang terjadi di Palestina Mereka mempertahankan agama mereka Agar tidak Dijajah Kalau agama bangsa dijajah Kemudian agama dijajah Nah mereka mempertahankan bangsa Agama Jadi orang yang betul-betul Meninggal Memperjuangkan agama Sekarang ini kan macam-macam Modus untuk Orang Mengkafir-kafirkan Membuat orang Jadi Keluar dari agamanya Ditindas Dan lain sebagainya Maka mereka ini Meninggal Dia berjuang karena Allah Maka inilah Pahlawan dalam perspektif Islam Nah terhadap mereka Mereka inilah Sebagai penerus Kita sebagai penerus Generasi Maka sudah selayaknya Untuk selalu Apa yang dikatakan oleh Bung Karno Jasmerah Jangan melupakan Jasa-jasa Para pahlawan Atau jangan melupakan Sejarah Apa ini Maksudnya Agar kita Tidak lupa diri Bahwa nikmat Kebebasan Kemerdekaan Hari ini Adalah Berkat dari Perjuangan Mereka-mereka dulu Kalau di Indonesia Kita kenal Pangeran Diponegoro Cudnyakdin Ya kan Itu Kalau di Jambi Ada Sultan Taha Ini Para pejuang Pahlawan kita Yang tentunya Sebagai generasi Penerusnya Tidak boleh Melupakan Jasa-jasa mereka Nah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga Mengingatkan kita Kata Rasulullah Man Ata Ilaikum Ma'rufah Faka Fi'uhu Siapa Saja Yang datang Kepada Membawa Kebaikan Maka Balaslah Dengan Kebaikan Jadi Kalau orang Berbuat Baik Dengan kita Kita harus Balas Berbuat Baik Jangan Lupakan Kebaikan Kebaikan Mereka Nah Para Pahlawan Dulu Sudah Berbuat Baik Kepada Kita Generasi Sekarang Ini Dengan Memperjuangkan Jiwa Dan Raganya Dengan Rasa Patriotismenya Mereka Sudah Berjuang Maka Kita Yang hari Ini Menikmati Kemerdekaannya Jangan Sampai Melupakannya Nah Dalam Perspekt Ini Pahlawan Itu Kalau kita Lihat Secara Umum Banyak Sekali Ada Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Itu Guru Ada Pahlawan Rumah Tangga Di Sana Ada Suami Ada Ada Istri Jangan Lupa Ibu Kepada Pahlawan Rumah Tangga Kita Siapa Kepala Rumah Tangga Kita Pagi Mereka Berangkat Kerja Kita Pasrahkan Kepada Allah Agar Dia Sore Kembali Dia Pergi Berangkat Untuk Mencari Napkah Anak Dan Istrinya Mereka Meninggal Itu Fahlawan Bagi Kita Rumah Tangga Makanya Kita Sebagai Seorang Istri Ya Mensyukuri Nikmat Yang Allah Berikan Suami Kepada Kita Yang Kadang Kadang Dia Memikirkan Bagaimana Rumah Tangganya Bisa Mawaddah Mawaddah Masha Mawaddah Warahmah Amin Amin Gitu Tidak lain Dan tidak bukan Semuanya Itu Agar Kita Bisa Menghargai Jasa Jasa Mereka Nah Oleh Karena Itu Kepada Kita Semua Ibu Ibu Insya Allah Hari ini Tanggal Sembilan Besok Tanggal 10 November Adalah Hari Pahlawan Yang kita Tahu Penetapan Hari Pelawan Ini Sudah Ada Ditetapkan oleh Kepres Keputusan Menteri Soekarno Dulu Ketika beliau Masih hidup Menetapkan bahwa Tanggal 10 Muharam Adalah Perjuangan Yang Meletus Tanggal 10 Muharam Terjadi Di Surabaya Pertempuran Antara Inggris Dan Indonesia Ketika itu Indonesia Baru Merdeka 4-5 Pertempuran Itu Berapa Tahun Kemudian Bertempur Terjadi Agresi Militer Kedua Ketika itu Inggris Mau Menjajah Kembali Di Indonesia Padahal Indonesia Baru Merdeka Terjadilah Pertempuran Pertempuran Di Surabaya Ketika itu Pertempuran Terjadi Tiga Minggu Terus Pertempuran Indonesia Diancam Wahai Pemuda Pemuda Besok Jam 6 Kumpul Semua Inggris Mengancam Kalau tidak Kami bumi Hanguskan Ini Jawa Timur Pemuda Pemuda Kita Tidak Mau Diatur Sampai Tiga Minggu Pertempuran Sampai Meninggal Jenderalnya Jenderal Halabi Kita Bisa Baca Dalam Sejarah Nah Perjuangan Mereka Ini Ketika itu Rakyat Bersama Tentara Lebih kurang 20.000 Yang Mati Syahid Sementara Dari pihak Inggris 1.500 Meninggal Ketika itu Bisa Kita Baca Sejarahnya Tanggal 10 November Pertempuran Melawan Inggris Dan itu Dijadikan Monumen Sejarah Perlawanan Para Pahlawan Kita Para Patriot Kita Bangsa Indonesia Maka Dijadikanlah Sebagai Hari Pahlawan Dan Sampai Sekarang Untuk Mengenang Menghargai Jasa Para Pahlawan Itu Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Pertama Dengan Mengenang Jasa Jasa Mereka Mengingat Jasa Jasa Mereka Misalnya Dengan Membangun Monumen Ada Tugu Kemudian Meneladani Sejarah Perjuangan Mereka Meneladani Kekuatan Apa Namanya Hasrat Mereka Untuk Bangkit Maju Bersama Dan Ini Harus Kita Terus Gelorakan Kepada Generasi Muda Agar Generasi Muda Kita Sekarang Jangan Lupa Bahwa Bangsa Ini Dibebaskan Dimerdekakan Dengan Tete Sandara Perjuang Bangsa Kita Barangkali Itu Dan Kita Yakin Bahwa Mereka Para Pahlawan Itu Disebutkan Dalam Al-Quran Wala Takulu Janganlah Kamu Berkata Lima Yuktalu Fisa Bilillahi Amwat Bal Ahya Janganlah Kamu Mengatakan Bahwa Mereka Yang Mati Syahid Di Jalan Allah Mereka Mati Tidak Wala Ahya Tapi Mereka Selalu Hidup Mereka Selalu Hidup Di hati Kita Semangat Perjuangannya Terus Membara Di hati Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Menarik Sekali Ustaz Pembahasan Kita Pada hari ini Mohon izin Kita Baik Memirsa Tetaplah Bersama Kami Kami Akan Kembali Setelah Pariwara Berikut ini Terima kasih Memirsa Anda Tetap Bersama Kami Dalam Program Acara Syiar Tentunya Masih Dengan Tuan Guru Kita Yaitu Doktor Haji Ridwan Jalian PDI Masya Allah Tadi Sudah Sangat Lengkap Dengan Pengantar Tentang Pahlawan Dalam Perspektif Islam Nah Sekarang Ada Ibu-ibu Majelis Ta'lim Guru Yang ingin Bertanya Silahkan Kepada Ibu-ibu Yang ingin Bertanya Silahkan Langsung Angkat tangannya Dan Sebutkan Nama Dan Dari mana Silahkan Berdiri Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Saya Yuliana Dari Majelis Taklim Majelis Tuljadidah Di RT40 Kecamatan Alam Barajo Memutanya Suki Ustadz Tadi Ustadz Sudah Jelaskan Mengenai Pahlawan Pahlawan Lebih ke Pelawan Di Masa Lalu Nah Sekarang Kita Banyak Lihat Pahlawan Pahlawan Yang Memang Mungkin Apakah Seperti Ustadz Ustadz Apalagi Yang Kepedalaman Sebut Sebagai Pahlawan Dan Orang-orang Yang Bergerak Di Dana Sosial Untuk Membantu Dimanapun Adanya Kemalangan Bencana Apakah Mereka Bisa Sebut Pahlawan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Bu Yuliana Luar biasa Pertanyaannya Apakah Ustadz Atau Orang-orang Yang Penghimpun Dana Dalam Hal Apapun Bencana Seperti Itu Apakah Itu Bisa Kita Sebut Dengan Pahlawan Silahkan Guru Dijelaskan Baik Apakah Itu Termasuk Pahlawan Atau Tidak Tegas Kalau Kita Melihat Dari Aspek Bahasa Yang Saya Jelaskan Tadi Aspek Bahasa Yang Namanya Pahlawan Itu Orang Yang Berjasa Orang Orang Memang Membela Mati-matian Terhadap Sesuatu Yang Diperjuangkan Itu Aspek Bahasa Nah Kalau Kita Tinjau Dari Aspek Istilah Ini Lain Lagi Yang Dimaksudkan Pahlawan Disini Adalah Orang Yang Membela Nusa Bangsa Dan Agamanya Daripada Penjajah Nah Itu Jadi Kemudian Orang Tersebut Diberikan Gelar Oleh Negara Nah Gitu Ya Kemarin Kan Ada Pro-Kontra Juga Pemberian Gelar Pahla Terhadap Seseorang Tokoh Ada Pro-Kontra Juga Sebabnya Di satu Sisi Dia Memang Sangat Berjasa Terhadap Bangsa Dan Negara Ini Tapi Di sisi Lain Ada Sisi Buruknya Jadi Akhirnya Pro-Kontra Terkait Dengan Pemberian Gelar Nah Dalam Kontek Pertanyaan Ibu Tadi Kalau Aspek Bahasa Boleh Dikatakan Ya Pahlawan Guru Saja Diberikan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Ini bisa kita Paham Tapi sekarang Sudah banyak Jasa Gelar Gelar Kepahlawanan Buat Guru Ada Pemberian Setia Lencana Ini kan Penghargaan Penghargaan Cuman Istilah itu Berkembang Di Dunia Pendidikan Dalam Upaya Untuk Agar Murid Murid Tidak Lupa Kepada Gurunya Sebab Gurunya Yang Berjasa Mengajarkan Kepada Anak-anak Bagaimana Alib Yang Lurus Bagaimana Alib Bengkok Dari Mereka Tahu Para Pejabat Pengurus Negara Adalah Dari Guru Mereka Mereka Dapat Dan Menjadi Orang Seperti Jadi Guru Itu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Alhamdulillah Sekarang Sudah Banyak Gelar Gelar Yang Sudah Diberikan Penghargaan Kepada Guru Alhamdulillah Ini Tanda Bahwa Negara Hadir Termasuk Bagi Para Kiai Para Ustadz Yang Sampai Berjuang Yang Mengajarkan Anak-anak Suku-suku Pedalaman Walaupun Tidak Diberikan Gelar Pahlawan Orang Yang Diberi Gelar Pahlawan Saratnya Tadi Sudah Meninggal Gelar Kenegaraan Tapi Bagi Pasangan Suami Istri Dia Adalah Pahlawan Dalam Hatiku Kan Gitu Dia Pahlawan Dalam Hatiku Kenapa Kena Dia Selalu Memperjuangkan Hidupku Jadi Pahlawan Anak pun Juga Ayah Adalah Pelawan Bagi Anaknya Jadi Pahlawan Dalam Artian Dialek Bahasa Namun Pahlawan Dalam Perspektif Islam Adalah Orang Yang Betul Betul Berjasa Misalnya Dalam Islam Itu Salahuddin Al-Ayubi Dia Adalah Yang Membebaskan Palestina Dulunya Membebaskan Palestina Dari Tentara Salib Dulunya Nah Kemudian Dialah Yang Mengobarkan Semangat Jihad Ketika Itu Dalam Sejarah Bisa Dilihat Bahwa Bagaimana Salahuddin Al-Ayubi Untuk Mengobarkan Semangat Jihad Generasi Muda Ketika Itu Adalah Dengan Mengadakan Acara Peringatan Maulid Nabi Pertama Kali Jadi Peringatan Maulid Nabi Itu Sesungguhnya Untuk Mengobarkan Semangat Jihad Nabi Dulu Supaya Bisa Generasi Muda Mengikut Semangat Jihad Akhirnya Palestina Ketika Itu Bebas Dan Dapat Dikuasai Oleh Islam Ketika Itu Tapi Islam Ini Begitu Masuk Ke Palestina Ketika Itu Tidak Tidak Serta Merta Semua Agama Dibabat Habis Tidak Justru Islam Rahmatan Lil'alamin Semua Agama Silahkan Agama Kristen Silahkan Berjalan Ketika Itu Dan Mereka Hidup Berdampingan Seperti Di Indonesia Tapi Belakangan Nah Muncul Zionis Israel Seperti Yang Terjadi Hari Ini Sebenarnya Adalah Ada Muatan Muatan Tertentu Yang Ditunggangi Oleh Orang Orang Yang Tidak Pertanggungjawab Tidak Mau Ingin Terjadinya Perdamaian Di Kota Suci Ketiga Bagi Umat Islam Nah Sehingga Terjadilah Pertempuran Semacam Ini Ada Pihak Pihak Tertentu Yang Tidak Menginginkan Kedamaian Oleh Karena Itu Yang Jadi Korban Adalah Muslim Kristen Yang Ada Di Sana Tidak Saja Muslim Yang Di Bom Agama Lain Juga Ada Di Sana Rumah Sakit Kristen Rumah Sakit Islam Juga Di Bom Artinya Dalam Hal Ini Bagi Mereka Yang Sudah Berjuang Mengumpulkan Dana Untuk Perjuangan Ini Boleh Dikatakan Orang Yang Berjasa Dan Itu Di Sisi Allah Tercatat Sebagai Pahala Walaupun Di Dunia Tidak Disebut Pahlawan Terima kasih Ya Ya Ibu Ibu Semoga Terjawab Pertanyaannya Selanjutnya Pertanyaan Berikutnya Silahkan Baik Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Irma Irma Dari Majlis Taklim Madinatul Jadidah Kota Baru Indah Alambar Raju Seperti kita Ketahui Saat ini Adanya Himbawan Untuk Tidak Menggunakan Brand-brand Tertentu Apakah Dengan demikian Kita bisa Dikatakan Sudah Ikut Berjuang Untuk membantu Saudara kita Yang saat ini Seperti kita ketahui Sedang berjuang Untuk Mertangkan Negaranya Baik Terima kasih Ibu Irma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berarti berlanjut Dari penjelasan Tuhan Tadi Tentang Palestina Tadi Karena memang Sedang bombing Sekarang Iya Sedang dibahas Jadi dalam Berjuang Tidak saja Berjuang Menggunakan Pedang Menggunakan Senjata Tapi berjuang Lewat Ilmu Pengetahuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sesuai Dengan Tema Peringatan Hari Pahlawan Besok Temanya Kalau tidak Salah Yang dikeluarkan Oleh Menteri Sosial Semangat Pahlawan Dalam Memberantas Kebodohan Dan Kemiskinan Kalau tidak salah Hilap saya Itu temanya Jadi Semangat Pahlawan Dalam Memberantas Kemiskinan Dan Kebodohan Nah Dalam Kontek ini Berjuang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mencerdaskan Kehidupan Anak-anak Bangsa Ini juga Berjuang Tentu Dapat Pahala Jika Inamal A'mal Bin Niat Niatnya Kerana Lillah Juga Mendatangkan Pahala Ibu-ibu Melayani Suami Juga Kalau Lillah Dapat Pahala Amin Sambil Masak Sambil Selawatan Shalallah Alam Muhammad Nah Yang Makannya Juga Nekmat Jadi Sehat Suami Jadi Sehat Hati Senang Hati Senang Coba Kalau Sambil Goreng Ikan Sambil Merutuk Merutuk Sambil Ngedumer Asin Magi Duit Dikit Akhirnya Tambah Susah Jadi Itu Jadi Ibu Segala Sesuatu Yang Kita Perjuangkan Karena Allah Dan Bisa Jadi Itu Catatan Pahala Bagi Kita Nanti Di Akhirat Tentunya Nah Apa Yang Diusahakan Misalnya Tidak Membeli Produk Produk Dari Katakanlah Zionis Israel Ini Berjuang Dalam Bentuk Kita Kalau Kita Sendiri Tidak Mungkin Berhadapan Dengan Zionis Israel Kita Pakai Pisau Dapur Mereka Pakai Senjata Meriam Bukan Meriam Belina Jadi Walaupun Kita Menggunakan Cara Kita Tidak Membeli Brand Tertentu Dari Produk Produk Mereka Ini Merupakan Perjuangan Dengan Adanya Itu Ekonomi Mereka Makin Lemah Nah Kalau Ekonomi Mereka Lemah Tentu Mereka Tidak Mampu Berperang Gimana Beli Minyak Gimana Kehidupan Mereka Gimana Mau Makan Nah Ini Salah Satu Strategi Perang Barangkali Itu Baik Masya Allah Sangat luar Bisa Sekali Semoga Terjawab Pertanyaannya Kita Mohon izin Jeddah terlebih Dahulu Baik Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Kami Akan Kembali Setelah Pariwara Berikut Ini Masya Allah Begitu Indah Nyalan Tunan Kasi Dari Gambus El Hawa Luar Biasa Terima Kasih Pemirsa Anda Tetap Bersama Kami Dalam Program Acara Syiar Tentunya Masih Dengan Nanda Sumber Geta Tuan Guru Dr. Haji Ridwan Jalil NPDI Kita lanjut Ya Guru Ada lagi Ibu yang ingin bertanya Banyak yang Antusias untuk bertanya Tentang tema kita pada hari ini Persilahkan Ibu Lanjut Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Bernama Susri Yenti Dari Majelis Taklim Madidatul Jadidah RT40 Kenali Besar Sebagaimana paparan dari Pak Ustaz tadi Yang mengatakan bahwa Situasi kita sekarang adalah Dalam rangka momen hari pahlawan Yang mungkin besok jatuh Yang akan kita peringati bersama Baik itu secara nasional Ataupun Di setiap instansi Pasti akan ada perayaannya Walaupun bersifat seremonial Baik Pak Ustaz Kalau masalah perayaan Atau mengenang jasa para pahlawan Seperti yang telah dilaksanakan Yang sudah-sudah Baik itu di instansi Walaupun secara Seremonial Itu sudah dilaksanakan Dengan caranya Mungkin ada yang bilang seperti ini Setiap upacara Pasti ada seperti ini Untuk mengenang jasa para pahlawan Mari kita berdoa Merupakan salah Apakah itu juga Merupakan salah satu Bentuk mengenang jasa Para pahlawan Kemudian Bila kita kaitkan Sekarang ini Seperti yang Pak Ustaz katakan tadi Bahwa Pahlawan itu banyak Seperti guru yang katanya tadi Notabene nya Sekarang dulu Dijuluki sebagai pahlawan Tanpa tanda jasa Walaupun sekarang Baiknya sudah berubah Menjadi mencipta Insam cendikia Kalau sekarang Yang menjadi sorotan saya Pada saat ini adalah Bahwa Seperti yang kita amati Sekarang ini Generasi sekarang Yang sudah sangat banyak terpengaruh dengan Katakan kecanggihan-kecanggihan teknologi Jadi ini kiat kita sebagai orang tua Ini bagaimana supaya bisa tetap menyemakati anak ini Kita sebagai orang tua bagaimana caranya Supaya rasa cinta dia terhadap pahlawan itu Bisa masih tetap bertahan seperti itu Karena kalau kita lihat sekarang ini Anak-anak itu dengan pahlawannya sudah banyak yang terlupakan Mungkin mereka lebih banyak kenal dengan tokoh-tokoh film Korea Film kartun Mungkin seperti itu Mohon kiatnya Pak Ustaz Supaya kami sebagai orang tua Tidak kecolongan dengan masalahnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa pertanyaannya juga terinci sekali Silahkan Tuan Guru untuk dijelaskan Dijawab pertanyaan dari Ibu Susri Yenti tadi Silahkan Pak Ustaz Ya Ibu Susi Betul Bahwa generasi ini Kita kenal dengan generasi menelial Ada juga yang disebut dengan generasi Z Generasi milenial yang lahir Tahun 90-an, 2000-an Generasi milenial Artinya generasi yang menguasai teknologi Kalau nenek-nenek kita megang telepon Kadang terbalik ya Megang telepon beragak terbalik Mereka tidak menguasai teknologi Sekarang Sudah generasi digital semua Serba digital Dan kadang anak kita Lebih asik masuk dengan game online-nya Ya kan Dan kadang-kadang rapat Ngumpul juga mereka bersama duduk Tapi tidak ada yang tegur sapa Walaupun duduk bersama Masing-masing sibuk dengan Gadget-gadget masing-masing Nah ini menunjukkan Bahwa sudah ada pergeseran Ya Sesuatu nilai Nilai silaturahim Ya kan Nilai komunikasi Sudah melalui HP Kadang-kadang Antara kamar dengan sebelah Bersebelahan kamar Tidak mau lagi manggil-manggil Cuma lewat HP Ini kalau tidak hati-hati Betul tadi Kita kecolongan Anak-anak Lebih senang Dia bermain Asik masuk dengan game online-nya Ketimbang dia datang Ke rumah guru ngaji Nah maka oleh karena itu Dalam konteks hari ini Memberikan semangat Kebangsaan Semangat beragama Kepada generasi muda kita Ya salah satu caranya adalah Dengan cara Memperingati Seperti Memperingati 17 Agustus Memperingati tanggal 10 November sebagai hari Pahlawan Agar dia tidak lupa dengan Pahlawan-pahlawannya Betul tadi tuh Sekarang ini mereka lebih kenal Toko-toko Artis-artis Selebriti Dari Korea Dari mana-mana Bahkan dari Indonesia Ya benar Nah itu Lebih kenal itu Ketimbang tokoh Pahlawannya sendiri Ditanya Tanya Pahlawan Jambi Siapa Tidak tahu dia Nah gitu Jadi dalam hal ini Bagaimana Kiat kita Disebutkan dalam Quran Kata Allah Kami ceritakan Kisah masa lalu Dalam Al-Quran Kisah para Rasul Kisah para Nabi Kisah orang-orang terdahulu Untuk apa itu semua Yang pertama Yang pertama adalah Nusat Ditlebihi Puadak Untuk Mengokohkan Hati mereka Jadi Peringatan-peringatan Yang seperti Kita lakukan Di Indonesia ini Paling banyak Peringatan ya Paling banyak Peringatan Maulid Nabi Israq Mirat Iya kan Sepuluh Muharam Peringatan Hari Raya Idul Adha Idul Fitri Kemudian Peringatan Hari Nasional Hari Pendidikan Jadi banyak hari libur Jadinya Iya Banyak sekali Peringatan-peringatan Nah Untuk apa ini Kita lakukan Untuk Memantapkan Hati Para generasi muda Supaya mereka Tidak Tidak mudah Diombang-ambingkan Dengan Kondisi Kondisi Yang hari ini Yang kita kenal Dengan kondisi Masa Era digital Jadi mereka Tetap Ingat Jati Dirinya itu Malaupun Mereka Disibukkan Dengan Internet Mereka Tidak lupa Ngaji Mereka Tidak lupa Ke rumah Gurunya Dan mereka Tidak lupa Kalau Umpamanya Ada masalah Dalam agama Mereka Tidak Semata-mata Menanya Ke Mbah Google-nya Gitu Iya Benar Dia Nanya Dengan Gurunya Jadi Betul-betul Agar Tidak Salah Sebab Sekarang Ini Kalau Di Internet Itu Banyak Sekali Paham-paham Keagamaan Bahkan Sampai Kepada Paham-paham Yang Menyimpang Banyak Menyesatkan Radikalisme Juga Banyak Sehingga Tidak sedikit Generasi Muda Kita Yang Terjebak Dalam Kelompok Radikalisme Nah Kalau Ini Tidak Kita Arahkan Wah Ini Bisa Berbahaya Itu Yang Pertama Jadi Ingatkan Generasi Kita Muda Kita Adakan Kegiatan Kegiatan Peringatan Peringatan Ini Kiat Pertama Seperti Maulid Nabi Isra Merah Itu kan Ngingatkan Kita Tentang Kelahiran Nabi Besok Peringatan 10 November Sebagai Hari Pahlawan Ada kan Teater Teater Nonton Apa namanya Film-film Perjuangan Oh ini Perjuangan Pahlawan Kita Dulu Kita Orang tua Sebab Orang tua Yang Al Madrasatul Ula Madrasah Pertama Bagi Anak-anak Jadi Kita Yang Mengingatkan Mengajarkan Mereka Kita Yang Membentuk Karakter Mereka Dengan Cara Pembiasaan Pembiasaan Itu Ya Biasakan Dari rumah Mengucapkan Salam Assalamualaikum Bagi Anak-anak Kita Pembiasaan Sebelum Pergi Dan Kembali Mencium Tangan Orang tua Pamitan Ini Apa namanya Metode Pembiasaan Kemudian Metode Lingkungan Ciptakan Lingkungan Yang Berpendidikan Berpendidikan Antarkan Dia Ke Sekolah Sekolah Ke Tempat Lesnya Atau Kalau Kita Tidak Mampu Membentuk Karakter Anak Yang Baik Antarkan Dia Ke Pondok Pesantren Ini Dalam Upaya Membentuk Karakter Anak Yang Islami Barangkali Demikian Semoga Terjawab Ya Ibu Yang Pertanyaan Tadi Muan izin Kita Terlebih dahulu Baik Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Kami Akan Kembali Setelah Pariwara Berikut Terima Kasih Muan Bersama Anda Tetap Bersama Kami Dalam Program Acara Syiar Tuan Guru Mohon Izin Tampaknya Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Pada Hari Ini Boleh Izin Silahkan Kesimpulannya Dari Program Acara Syiar Kita Pada Hari Ini Silahkan Guru Baik Di Akhir Kajian Kita Tentang Masalah Menghargai Jasa Pahlawan Dalam Perspektif Islam Pertama Sebagai Generasi Penerus Bangsa Kita Atau Atau Kita Kenal Dari Apa Yang Dikatakan Bung Karno Jas Merah Tidak Boleh Meninggalkan Sejarah Orang Yang Selalu Ingat Akan Sejarahnya Dia Akan Selalu Ingat Jati Dirinya Dia Tidak Akan Melupakan Jati Dirinya Dia Tidak Rendah Tidak Merasa Minder Dengan Apapun Dia Tegak Di Atas Kakinya Sendiri Sebagai Umat Islam Kita Sebagai Umat Islam Tentunya Sudah Diajarkan Dalam Islam Bahwa Kita Tidak Boleh Melupakan Jasa Baik Orang Yang Boleh Kita Lupakan Adalah Kebaikan Kita Kebaikan Kita Kepada Orang 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 Lain Jangan Kita Kenang Ini Kadang Kadang Kebaikan Kita Ingat Kebaikan Orang Kita Ingat Kita Lupa Kalau Kebaikan Kita Kita Ingat Kita Tidak Akan Pernah Karena Kita Sudah Merasa Cukup Dengan Kebaikan Kita Dia Sekolah Dulu Saya Yang Membiayainya Sebab Itulah Maka Kita Tidak Pernah Lagi Membiayai Orang Lain Itulah Sebagai Umat Islam Kita Tidak Boleh Melupakan Jasa Baik Orang Kenang Jasa Baik Orang Kepada Kita Sehingga Kita Akan Selalu Ingat Dan Ingin Berbuat Baik Kembali Kepada Dia Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baru Allah Terima kasih Tuan Guru Dr. Haji Ridwan Jalil MPDI Telah hadir Di studiata Farijam Dan Ibu-Ibu Dari Majelis Ta'lim Madinatul Jadidah Perumahan Kota Baru Indah RT40 Kecematan Alam Berajawa Terima kasih Telah hadir Di studiata Farijam Baik Terakhir Mari Sama-sama Kita dengarkan Lantunan Indah Dari Gambus Al-Hawa Baik Umirsa Saya Mawada Warahma Beserta seluruh kru Yang bertugas hari ini Pamit dari hadapan Anda Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.